Pemirsa pandemi COVID-19 ternyata tak berdampak buruk pada sektor jasa konstruksi dalam negeri. PT PP Persero mampu mencatatkan laba bersih tahun 2020 yakni sebesar Rp266 miliar. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST, PT PP berhasil meraih pendapatan usaha sebesar Rp15,83 triliun dengan laba bersih yaitu Rp266 miliar. Penggunaan laba bersih sebesar Rp128 miliar pun diketapkan menjadi dana cadangan perusahaan. PT PP optimistis pandemi bukan halangan untuk sektor jasa konstruksi. Kita lebih kuat dan lebih bertahan dan tetap survive dalam situasi sulit ini. Karena itu, terima kasih juga kepada pemerintah yang sudah mempercayakan saya untuk kembali diangkat menjadi presiden kompisaris di periode berikutnya. Tentu kami akan terus meningkatkan pengawasan, kita terus mengginjot produksi dan juga terus melakukan pengawasan kita terhadap proyek-proyek yang sedang kita kerjakan sekarang, yang satu jumlah yang sangat besar dan banyak-banyak juga proyek pemerintah yang harus kita kerjakan dengan cepat dan juga dengan penanganan yang sangat serius. Karena banyak persoalan di lapar harus kita selesaikan dengan kerjasama semua pihak, kita yakin proyek itu akan selesai dengan tempat.